Satu, kongan! Terima kasih telah menonton! 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 Itu paket lengkap berarti ya. Nah kalau gitu langsung aja kita lihat. The Most Inspiring Story L-Man Award. Nominasinya adalah. The Most Inspiring Story Award. Nama saya Carlo Tamba. Saya adalah owner dan founder dari Moving Body Culture. Saya mengawali karir saya bukan sebagai trainer. Melainkan sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta. Namun pada tahun 2012 saya menemukan bahwa. Talent saya sebenarnya ada di bidang mengajar. Kemudian saya juga menemukan bahwa passion saya adalah di bidang fitness. Sampai akhirnya pada tahun 2012 kemarin di bulan Desember. Kami berhasil membuka private gym kami. Yang kami ganti namanya menjadi Moving Body Culture. Saya percaya bahwa hidup sehat sebenarnya adalah. Sesederhana tentang membuat pilihan-pilihan yang sehat. Misalnya memilih bekerja dengan menggunakan meja berdiri atau standing desk. Saya punya misi bukan hanya sekedar untuk membuat orang menyukai dunia fitness. But my mission is to help people live a better physical life with a focus on longevity. Nama saya Yasha Hatab dan saya adalah Director of Overseas Development di Weird Group. Tugas saya adalah mengembangkan bisnis perusahaan dalam format augmented reality, virtual reality, dan juga artificial intelligence, dan juga konsep kreatif lainnya. Dan untuk menunjukkan pekerjaan ini, saya berusaha untuk menjaga pola tidur yang cukup, makanan bergizi, dan minum air secukupnya. Dan tentunya saya memilih air mineral dibandingkan konsumsi yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2009, saya dan teman-teman mendirikan Indorunners. Nah sekarang ini banyak sekali orang sudah mulai berlari, tapi tidak semuanya tahu apa yang perlu dilakukan untuk mulai dan juga untuk berlari dengan baik dan aman. Oleh karena itu, sejak 2015 kami membuat yang namanya Indorunners para University. Saya yakin dengan menciptakan satu program yang baik, dengan experience yang baik sekali, ini akan menciptakan duta-duta lari yang baik bagi bangsa ini. Creating the best experience. That's what we do to make this movement strong and sustainable. Nama saya Yen Henry Jawena. Saya mengawali karir saya sebagai tim direct selling dengan status karyawan kontrak. Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam bekerja. Dan itulah yang membawa saya kepada posisi-posisi senior manajemen di perusahaan asing rempat saya bekerja. Begitu juga halnya dengan perusahaan BUMN, tempat saya bergabung di PT. POS Indonesia Group, di mana saya mengakhiri masa bakti saya dengan jabatan sebagai direktur utama PT. POS Logistik. Bekerja keras saja tidak dapat menjamin untuk bisa meraih hasil yang ingin kita capai, apabila kita tidak menerapkan pola hidup yang sehat dan berolahraga secara teratur. Bicara olahraga, saya punya challenge untuk diri saya sendiri. Misalnya saya mau push up setiap hari 17 kali, tetapi challenge-nya 17 kali dikali dengan tanggal hari tersebut. Pengalaman yang telah saya lewati tidak akan bermanfaat jika tidak dibagikan ke masyarakat. Semoga pengalaman dan pencapaian yang saya lewati ini bisa berguna dan menjadi bekal bagi generasi muda di masa yang akan datang. Oke, itu dia. Paket lengkap ya, meskipun usahanya jalan, hidup sehatnya juga gak dilupain. Alright, kalau gitu langsung saja ini dia. The most inspiring story award goes to... Nah, kita bukani. And the winner goes to... Yasha Katap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat teman-teman kita semuanya supaya gaya hidup lebih sehat. Dan... I want to thank you, my team di Indorunners University. Dan Indorunners juga tentunya. Dan... I want to thank my wife for the support. Karena... Tentunya saya sering ngilang-ngilang. Mau lari kayak apa, kayak segala macem gitu. So, this is all for you. Thank you. And Nutri Food, of course. Keep it up. Coming up next... Soundwave... And the Best Physique Award. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!